Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Amrikaswari. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi video bagaimana cara membypass akun Google HP Realme C11. HP Realme C11 ini yaitu RMX3231. Jadi untuk chipset HP ini yaitu chipset Spreadtrum. Nah, untuk chipset Spreadtrum sangat susah sekali untuk bagaimana cara membypass akun Google. Dikarenakan dia sudah diperbarui Android ke versi terbaru. Nah, untuk keamanannya pun sudah sangat berbeda. Jadi, pada video kali ini saya ingin berbagi video bagaimana cara membypasskannya. Yang sudah pernah saya lakukan pada HP ini yaitu menggunakan kartu SIM. Trick memasukkan kartu SIM itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi, disini saya akan mencoba trick terbaru. Oke, sebelumnya kita setup terlebih dahulu. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita pilih mulai. Di sini, untuk IWLA ya, saya lewati saja. Wi-Fi, Wi-Fi sudah terhubung. Nah, disini jika kalian belum terhubung Wi-Fi silahkan hubungkan terlebih dahulu. Di sini saya lewati saja, Wi-Fi sudah terhubung. Kita setup. Jangan salin. Oke, memeriksa info. Nah, kita pastikan HP-nya. Terdapat keterangan verifikasi pola. Ponsel telah disetel ulang ke setelan pabrik. Masukkan pola sebelumnya untuk menggunakan ponsel. Oke. Nah, gunakan akun Google. Jadi, fix HP ini terkunci akun Google. Juga terkunci pola. Oke, kita kembali. Di sini, kita kembali lagi ke... Pilihan bahasa. Nah, di sini kita pilih. Di sini kita mulai melakukan bypass. Pertama sekali, pilih mulai. Di sini, pilih lewati. Lewati. Wi-Fi sudah terkoneksi. Di sini, pilih jangan salin. Oke, saya kembali lagi. Saya cari pada... Nah, pada hubungkan ke Wi-Fi. Di sini kita pilih, lihat semua jaringan Wi-Fi. Kemudian pilih tambah jaringan baru. Oke, di sini pilih... Pilih... Yang ini. Logo mic. Klik. Kemudian pilih izinkan. Oke. Di sini pilih izin. Dan di sini kita pilih... Logo kaca pemesar. Kita ketik di sini setelan. 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 Kita search. Oke, di sini pilih... Setelan. Kemudian di setelan, pilih ini. Buka. Selanjutnya kita cari aplikasi dan notifikasi. Oke, di sini... Lihat semua aplikasi. Cari aplikasi... Google Play Service. Atau... Kita berbahasa inisial layanan Google Play. Pilih layanan Google Play. Pilih nonaktifkan. Pilih menonaktifkan aplikasi. Nah, sudah berubah seperti ini. Kemudian di sini kita kembali lagi. Oh, tidak usah. Kita... Kita ribut saja. Tekan tahan tombol power. Kemudian... Kita geser ke atas. Kita hidupkan ulang. Nah, kita tunggu sampai... HP-nya hidup dan masuk ke menu. Oh, maksud saya masuk... Kepilihan bahasa lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, HP-nya sudah hidup kembali. Kita pilih lewati. Lewati. Kita pilih jangan salin. Ini kita kembali saja. Kita kembali. Oke, di sini sudah terdapat. Siapkan offline, teman-teman. Nah... Jadi, di sini kita pilih lagi. Lihat semua jaringan. Nah, bisa dilihat. Siapkan offline. Tambahkan jaringan baru. Kemudian di sini kita pilih lagi. Logo mic. Izinkan. Izinkan. Kemudian di sini pilih izin. Kita cari lagi. Di setelan. Di setelan. Setelan. Pilih setelan. Yang di bawahnya terdapat info aplikasi. Oke, buka. Buka. Pilih lagi aplikasi dan notifikasi. Pilih. Pilih. Lihat semua aplikasi. Kemudian kita... Naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Pilih lagi Google Play Service atau layanan Google Play. Nah, ini kita aktifkan kembali. Oke. Ini sudah aktif. Kita kembali ke... Ke pilihan bahasa. Atau ke hubungan jaringan Wi-Fi yang tadi. Nah, pilih lagi ke hubungan jaringan Wi-Fi. Hubungan ke Wi-Fi. Siapkan offline. Lanjutkan. Kita tunggu. Nah, disuruh menunggu sebentar. Oke. Pilih lainnya. Lainnya setuju. Nah, setel kunci layar. Untuk amanah setel pin. Kita pilih lewati saja. Tetap lewati. Berikutnya. Disini. Hilangkan centang. Lewati. Pilih. Mulai. Nah, teman-teman bisa dilihat. Jadi. Ini sudah masuk ke menu. Sudah tidak meminta lagi akun Google. Guys. Nah, disini kita pilih lagi di setelan. Kita cari akun Google-nya. Apakah masih ada? Nah, untuk akun Google-nya sudah kosong guys. Nah, oh. Ini tidak tambah akun. Oke. Ini sudah kosong. Disuruh menambahkan akun. Kita kembali lagi. Saya kunci. Oke guys. Itulah video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek Android. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.